Dalam hidup ini, ada masanya manusia mengalami ritme pasang surut. Kadang merasa bahagia, penuh syukur, positif, meraih kemenangan, naik jabatan, badan yang sehat dan bugar, dan banyak sekali kebahagiaan lain yang kita bisa dapatkan. Namun, ada kalanya, kita juga dihadapkan pada masa yang sangat gelap. Kita merasa terpuruk, galau, down, sakit yang tidak pernah sembuh, jabatan yang stuck, bahkan sekarang mungkin ada yang lagi di PHK, hutang yang tidak selesai-selesai, dan kita merasa, apa yang sudah dilakukan, tidak ada artinya. Masalah datang bertubi-tubi seperti gelombang yang tidak pernah ada ujungnya. Belum selesai masalah yang ini, kita harus berhadapan dengan masalah yang itu. Hari ini, masalah keluarga datang. Setelah masalah keluarga selesai, masalah pekerjaan datang, dan begitu terus dan tidak ada henti-hentinya. Sekarang, mungkin kamu berada di titik yang sangat stres, bingung, khawatir, dan tidak tahu mau berbuat apa. Bahkan saat ini, kamu sudah berada di fase yang mulai meragukan dirimu sendiri. Padahal, kamu sudah berbuat baik pada dunia, tapi kenapa dunia ini selalu berbuat jahat pada dirimu? Tapi, ketahui lah satu hal, bahwa memang matahari tidak selalu bersinar, dan pelangi tidak selalu ada untuk menunjukkan mata kita. Nah, kadang dunia bisa sangat bersahabat, tapi kadang dunia itu bisa menjadi tempat yang sangat kejam bagi kita. Terkadang, hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi pada orang-orang baik seperti kita. Kita merasa, kalau hidup itu sangat tidak adil, dan itu sangat menyakitkan hati. Saat kamu berada dalam masa-masa gelap, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak apa-apa untuk merasakan kegelapan itu. Ada hikmah dari semuanya. Karena kita akan bertumbuh dari apa yang kita lalui. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu bersedia melewatinya? Ketika hal-hal buruk itu terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan situasi mengerikan ini mendikte perasaan kamu? Atau kamu akan menghadapi semuanya? Apakah kamu akan membiarkan kegelapan itu membuat hidupmu hancur dan berantakan? Atau apakah kamu akan menghadapi masalah itu dengan kekuatan dan keberanian? Kegelapan itu pasti ada, kawan. Sambutlah, rangkullah, dan bersahabatlah dengan kegelapan itu. Jangan pernah berpaling darinya. Miliki itu karena kegelapan adalah tanda bahwa mentari sebentar lagi akan bersingat. Yang harus kita terima dalam episode hidup ini adalah bukan hanya bahagia-bahagianya saja. Bukan hanya senang-senangnya saja. Bukan hanya untung-untungnya saja. Tapi paket yang lengkap dengan sedihnya, sakit hatinya, dan kegagalannya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya pasti berpasang-pasangan. Dan semua yang dia takdirkan pasti ada maksud dan pasti ada kebaikan dibaliknya. Apapun yang kamu hadapi, mulailah berjalan. Melangkahlah terus setiap hari. Apapun yang kamu hadapi, bangun dan mulailah berjalan. Dan jangan pernah menyerah. Ingat, bahkan di saat-saat yang paling menyedihkan. Ketika kita sendiri menghadapi kegelapan. Tidak peduli seberapa buruknya hal-hal itu. Ingatlah untuk tidak berhenti. Ingat untuk jangan pernah berhenti. Ingatlah untuk jangan pernah ragu. Ingatlah untuk meletakkan satu kaki di depan yang lain. Ambil langkah pertama dan teruslah mulai berjalan. Hidup berarti kamu akan dibuat jatuh sejuta kali. Untuk melatihmu untuk banggip sejuta kali juga. Kamu akan terluka dan menangis. Dan itu yang membuatmu menjadi kuat dan kokoh. Hingga ketika luka itu mulai muncul lagi. Kamu cukup kuat untuk tidak menangis lagi. Hidup berarti kamu akan mendaki bersusah payah. Dan pasti akan meluncur dengan kalah. Hingga kamu harus gigih mendaki lagi. Untuk mencapai puncak. Yang saat kamu menengok ke bawah. Kamu bisa dengan senangnya. Karena merasa betapa tidak menyangkanya kamu. Sampai di titik ini. Dan melewati segala yang ada di bawahmu. Hidup berarti kamu akan ditembak berkali-kali. Hingga kamu akan cukup kuat. Dan bisa beristirahat dengan tenang nantinya. Kamu harus terus berjuang. Dan dalam perjuangan itu. Kamu harus menang. Tanamkan bahwa pada setiap pertempuran. Pada setiap peperangan. Kamu akan menang. Karena kamu punya semangat. Dan semangat itu tidak pernah padam dalam dirinya. Jangan menunduk. Angkat kepalamu. Dan bahkan dalam menghadapi kekalaan yang tidak terhindarkan. Kamu harus tetap berdiri dan berjuang. Karena itu adalah kemenangan sejati. Selalu ada jawaban. Tidak peduli seberapa gelapnya tempat itu. Selalu ada jalan keluar. Kamu harus tetap berjalan. Seberapa besar masalah yang menimpamu. Jangan pernah takut. Karena kita punya Tuhan yang maha besar. Ingatlah. Semua tidak ada yang abadi. Kebahagiaan hanya sementara. Kesedihan hanya sementara. Keberhasilan hanya sementara. Kegagalan pun hanya sementara. Semua ada masanya. Dan pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Semoga Allah meridui perjuangan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!